Selalu mengajari Al-Quran Selalu mengajari kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh anak, oleh keluarga Sehingga anak itu tidak akan dibiarkan Apa istilah kalau jawa itu dibiarkan keleleran di luar Keleleran atau tidak keleleran terlantar Tidak diberikan terlantar Terlantar ekonominya, terlantar kasih sayangnya Terlantar dari agaranya Orang tua akan merasa bahwa dia punya kewajiban dari Allah SWT untuk menjaga keluarkannya Membekali anak-anaknya Berkat surat Surat kuliah Ayur Gafinah artinya Ratul katakan Allah Muhammad Katakan Allah Allah yang membaca surat ini Ya ayol kafirun Apa bila menihat orang-orang kafir Yang berbangga dengan kegugurannya Aku sekali-kali tidak akan menyembah apa yang kalian sembah Sebab kemarin itu saya diberitai oleh salah seorang anggota jemaah kita itu Bercerita pada saya Tentang nasib dia saat ini Saat ini dia seorang ibu Suaminya adalah dari Belanda Masih belum begitu tua Suaminya itu biar tadi sakit Dia tak pernah banyak mengeluk Hampir stres Beberapa tahun Dia merawat suaminya Yang pada akhirnya suami meninggal Sekarang dia tidak punya siapa-siapa Keluarga di Indonesia tidak punya Keluarga di Belanda sini pun dari Suami pun dia tidak punya Karena dulu waktu si suaminya Masih selama itu keluarganya dia 7 Sehingga putus hubungan ke keluarganya Sehingga dia sendiri Karena keadaan ekonomi yang tidak menentu sekarang ini Dia sendiri harus mencukupi kebutuhan Dan anaknya sendiri Sehingga sering sekali Tawaran-tawaran dari gereja Gereja setempatnya Itu akan membantu ekonomi dan kebutuhan hidupnya Jika dia mau keluar dari Islam Masuk ke ataman Ini fakta Luar biasa Dia bingung Saya itu bagaimana Tidak masuk Kristen Ekonomi saya tercepik Mempertahankan Islam Apa untungnya Itu di mana Pak? Di sini Ini di Belanda ini Di luar biasa Ada Katanya Sewa rumahnya itu Tidak Mencukupi Untuk Kebutuhan sehari-hari Karena kebetulan Suaminya itu Sedang nyewa rumah Waktu itu Memang sewa rumahnya Untuk orang sakit Bukan-bukan Amsterdam Di luar Ini Belanda ini Ini orang-orang cipta sendiri Dapat subsidi katanya Bukankah subsidi Dan pemerintah ada Iya tapi tidak Cukup Kalau tidak cukup Kalau tidak cukup Memang tidak cukup Memang berarti Alahannya seperti itu Dia ceritanya Seperti itu Terus 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 Pak Terus Pak Lanjut Lanjut Dia sekarang ini Sedang berada dalam Kebunungan Disana dia sendiri Dan seterusnya Kemudian Kita sampaikan Pula Bahwa Orang-orang yang beriman Kepada Allah Orang-orang Islam Sebenarnya Punya tanggungjawab Punya tanggungjawab Pula Dalam Arah Menolong Terhadap Saudara-saudaranya Yang Menderita Kesulitan Ego Ekonomi Seperti ini Sebagaimana Sakta Rasulullah S.A.W Lebih-lebih Mereka Yang menjandah As-sa'i Alal Armadi Kalmujahidi Fisadidillah Orang yang Mau berjalan Untuk Menolong Para jandah Itu Seperti Hukumnya Dia Berjihad Di jalan Allah Kata Abu Hurairah Ahtasid Dan aku Mengira Rasulullah S.A.W Pernah bersabda Kalqa Imilladhi Layafdur Seperti Orang Yang Solat Di malam Hari Tidak Pernah Putus Dari Solatnya Seperti Orang Yang Berpuasa Yang Tidak Pernah Berbuka Arti Terus Di hari Berpuasa Itu Pahala Yang Disediakan God Allah Untuk Mereka Yang Mau Menolong Para jandah Itu Kita Sampaikan Kepada Itu Dan Isya Allah Jama'an Ikhlas Siap Membantunya Semuanya Dia datang Di sini Semuanya Senyum Paling Tidak Pak Mustafa Alhamdulillah Nanti Kita Sampaikan Iya Mungkin Dia Katanya Sewanya Terlalu Mahal Rumah Dia Memang Didesain Rumah Rumahnya Itu Berapa Rumahnya Itu Memang Didesain Rumah Korang Jadi Semuanya Sebelok Itu Semuanya Di sini Lumpah Iya Semuanya Pindah Semuanya Semuanya Disumbang Sudah 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 Pokoknya Nanti Kalau Dia datang Disampaikan Sedikit Sedikit Ya Kita Kita Sekarang Untuk Datang Ke Masjidat Ikhlas Seperti Kemudian Orang Yang Berjahat Jangan Topol Subhanahu Kemudian Terkait Dengan Syarat Yang Keempat Syarat Yang Keempat Kelayakan Seseorang Mengambil Istri Atau Ngambil Melantung Atau Mau Nikah Atau Mau Dimikahkan Agar Dia Memperoleh Jaminan Jadi Allah Subhanahu Wa'ala Hidupnya Menjadi Terlalu Cukupi Agar Yang Keempat Dia Harus Hafal Surah Azal Azal Mengapa Dengan Surah Azal Zala Karena Dengan Hafal Dan Faham Surah Azal Zala Dia Akan Selalu Berbuat Baik Terhadap Sesama Meskipun Dia Menginfakkan Walau Bikalimatin Boyiba Meskipun Dengan Kata-kata Yang Baik Ya Meskipun Dengan Kata-kata Yang Baik Sebagai Meraf Allah Dherrah Karena Ini Dihafal Karena Ini Berada Di Dalam Hatinya Maka Orang Yang Hafal Surah Ini Akan Termotivasi Untuk Selalu Berbuat Baik Terhadap Sesama Tidak Meremihkan Kebaikan Meskipun Seberat Dherrah Sekecil Apapun Kebaikan Dia Akan Berikan Kepada Orang Lain Sehingga Orang Lain Itu Menapatkan Kebaikan Dari Kebaikan Dia Sehingga Kebaikan Yang Dia Berikan Kepada Orang Lain Allah Subhanallah Wa ta'ala Memberikan Jaminan Balasan Kebaikan Yang Lebih Baik Lebih Baik Seperti Mena Ferman Allah Apa Saja Yang Kalian Nafkah Kan Bicara Allah Maka Allah Pasti Akan Menggantinya Yang Lebih Yang Lebih Baik Ini Sejarah Pengantar Terlebih Dahulu Tetapa Pentingnya Seseorang Mempersiapkan Diri Untuk Menit Berikah Dengan Empat Surat Dan Orang Tua Pun Mempersiapkan Anak Anaknya Dengan Empat Surat Ini Sebelum Dia Menit Berikah Kalau Sudah Terlanjur Belum Hafal Mulai Saat Ini Dihafalkan Sebab Itu Tapi Dengan Suara Hafalnya Plus Dengan Arti Terbukanya Pintu Rizki Allah Subhanahu Wata Baik Di Dunia Maupun Di Akhir Apalah Artinya Pintu Rizki Di Dunia Dibuka Lebar Kemudian Di Akhirat Pintu Rizki Allah Subhanahu Wata Apalah Artinya Oleh Karena Itu Hafalkan Mulai Saat Ini Empat Surat Itu Agar Kita Semuanya Menjadi Orang Mumin Yang Sebenar Benarnya Orang Yang Berpakwa Dengan Sebenar Benar Takwanya Sehingga Iman Dan Takwanya Dapat Mendatangkan Kebaikan Baik Untuk Diri Kita Untuk Keluarga Kita Maupun Masyarakat Yang Ada Di Setidak Alhamdulillah Silahkan Abang Silahkan Itu yang Bermasalah Masalah Kasian Nanti Di Kemudian Kalau Tidak Mau Seislam Itu Rekod Nanti Hidupnya Untuk Bersama Sama Hidup Di jalan Allah Subhanahu Mata Pasti Ada Rekod Sulit Jalan Ini Kalau Hidup Tidak Sejalan Itu Kasian Mungkin Tidak Masalah Tidak Kasian Dia Terseksa Karena Orang Yang Dicintai Ternyata Tidak Sejalan Bahkan Yang Dihawadirkan Anak Kita Muslim Bisa Bisa Terpengaruh Karena Cintanya Terhadap Istri Atau Terhadap Suami Itu Sudah Otomatis Karena Allah Mengingatkan Kita Dalam Surah Baqarah Janganlah Kalian Wahai Kau Laki Laki Mendikahi Kau Perempuan Sampai Kau Perempuan Itu Mau Mumin Mau Masuk Dalam Adama Wala Amatun Mu'minatun Khairun Min Mushrikati Walau Anjawatun Sungguh Budak Sahaya Yang Hitam Kelam Hidungnya Preset Hidung Gikinya Kelihatan Sumbing Ya kan Sumbing Cacat Tapi Mu'min Itu Jauh Lebih Baik Daripada Perempuan Mushrik Yang Kamu Kagumi Kedantikannya Itu Perintah Allah S.W.T Kemudian Wala Tunggihul Mushrikati Hatta Yuh Wala Tunggihul Mushrikina Hatta Yuh Begitu Pula Ahlinya Janganlah Kalian Menikahkan Anak-anak Perempuan Kalian Dengan Laki-laki Mushrik Sampai Laki-laki Itu Mau Masuk Kedalam Adaman Istilah Mau Beriman Kepala Allah S.W.T Kata Allah Wala Abadul Muminun Sungguh Seorang Buddha Hitam Kelam Buruh Kasaran Tadi Sunding Pesek Botak Pendek Tapi Mumin Itu Lebih Baik Kata Allah S.W.T Untuk Kamu Jadikan Sebagai Menentu Lebih Baik Karena Apa Allah S.W.T Menjelaskan Ula Ikaya Da'una Ilanna Karena Mereka Orang-orang Mushrik Itu Adalah Orang-orang Yang Punya Misi Mengajak Kalian Masuk Kedulang Abina Dengan Alasan Cinta Gombal Mukionya Itu Aku Tidak Akan Pernah Melepaskan Kamu Pergi Ke Masjid Karena Aku Cintaku Padahal Aku Pengen Kampelok Aku Pengen Kamu Memenekku Dan Seterusnya Jantik Aku Masjid Di Sini Saja Diajak Masana Kamali Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Mereka Itu Adalah Orang-orang Yang selalu Mengajak Anak-anak Kalian Mengajak Istri Kalian Untuk Masuk Kedalam Api Lelaka Allah subhanahu wa ta'ala Menetapkan Syaratnya Agar Kalian Memilih Pasangan Yang Sama-sama Imannya Adalah Karena Allah Semata-mata Menyeru Kalian Mengajak Kalian Untuk Masuk Kedalam Surga Oleh Karena Itu Anak Kita Harus Dikendalikan Anak Kita Jangan Sampai Orang Tua Dikalahkan Oleh Anak Apalah Artinya Kita Sebagai Orang Tua Yang Melahirkan Anak Yang Mencukupi Kebutuhan Anak Kemudian Anak Dewasa Justru Malah Berani Dan Dernakan Bahwa Orang Tua Kita Punya Pilihan Baik Untuk Anak Nah Ini Aku Punya Calon Bagimu Suami Istmi Yang Baik Orang Mu'min Iya Kan Biasanya Kalau Anak Tidak Cocok Amin Uff Benang Ah Ah Kata-kata Ah Ini kan Tandanya Anak Sedang Doraga Bagaimana Orang Tua Walang Yafu Jangan Sampai Anak Anak Kita Menjadi Anak Yang Doraga Caranya Hafalkan Empat Jangan Dan Anak Anak Kita Ajari Membaca Dan Memahami Empat Surat Itu Untuk Keaman Dalam Keseharian InsyaAllah Ini Mungkin Yang Sudah Tiba Saatnya Terbuka Maaf InsyaAllah Kita Anggirkan Nanti Tanya Jawab Setelah Terbuka Puasa Masa Selamat Terdak Nanti Yang Terima kasih vecum Yang 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 Kerd supplements Adams Usia Yang Dengan Tema Saran Pelayangan Ikan Yang Lantu InsyaAllah